Halo teman-teman, jumpa lagi di video saya Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan pengalaman saya Dengan menunjukkan cara penanaman yang salah Supaya tidak diikuti oleh teman-teman Sehingga duriannya bisa tumbuh subur dan tidak rusak Seperti durian saya Jadi saya menanam durian itu Saya mulai sekitar bulan November tahun 2022 Itu awalnya saya menanam durian bawar ini Durian bawarnya sekitar bulan November Atau Desember 2022 kalau tidak salah Dan bulan Desember itu masih bagus Pipitnya bagus ini Pipitnya harganya Rp250.000 Tapi nanamnya saya terlalu ke bawah Jadi tidak saya angkat Jadi waktu ada hujan berhari-hari itu menggendang di bawahnya Jadi akarnya tampaknya ada penyakit Di belakangnya juga pohon-pohon singon masih banyak Tapi sekarang sudah saya tebangi Ini keadaan bulan Desember Nah pada bulan Januari itu mulai muncul Tanda-tanda penyakit seperti ini Jadi daunnya menguning dan ada rontok Ini makin hari makin parah Padahal ini tanahnya sudah saya cukup gemburkan Tapi tidak ada hasilnya Sudah saya pupuk Nah ini makin hari juga makin parah Daunnya pada rontok Itu dekatnya juga dulu banyak pohon pisang Tapi sekarang sudah saya musnahkan semua Seperti ini keadaannya pada bulan Januari Yang lain sudah mulai terobus Tapi ini mulai kehilangan daun Jadi penyebab utamanya itu adalah hujan berhari-hari tanpa henti Jadi sekitar bulan Desember atau Januari 2023 itu hujannya disini itu jelas banget Ini masih bulan Januari dan keadaannya makin parah seperti ini Daunnya hampir habis Waktu itu memang hujannya itu Sekitar hampir seminggu kalau tidak salah itu Terus menerus hujan Dan dibawahnya ini mengenang Ini saya coba kasih parit Tapi tidak ada hasil Karena memang menanamnya itu terlalu kebawah Jadi saran saya Kalau mau menanam durian itu Sebaiknya diangkat Entah setengah atau diangkat seluruhnya ke atas tanah Atau sistem busut Meskipun kalau sistem busut itu butuh banyak tanah dan banyak tenaga Karena harus melebarkan terus menerus Tapi ya itu tadi Kalau menanamnya terlalu kebawah itu resikonya seperti ini Resikonya Akarnya bermasalah Dan daunnya rontok seperti ini Ini kondisi lahan saya dulu ya Masih banyak pohon pisang Dan karena tidak ada perkembangan Akhirnya saya coba obati Jadi saya ke toko obat Pertanian itu disarankan untuk menyiramnya dengan Kraisokil namanya Jadi ikatannya itu Untuk membunuh hewan-hewan Hama-hama yang ada di dalam tanah Ini saya coba Siram Tapi ternyata Tidak ada hasilnya ya Jadi durian saya tetap Kondisinya seperti ini Bahkan makin parah Tapi karena saya sudah tidak sabar Akhirnya Saya mendongkelnya Lalu saya naikkan Jadi Saya taruh di atas tanah Ya kayak sistem busut Teman-teman bisa lihat itu Tanahnya yang Bawah itu Kayak lumpur seperti itu Makanya Akarnya Bermasalah Jadi ini akhirnya saya angkat Dan saya tanam lagi Tapi agak ke atas Dari tanah Agak ke atas dikit Lalu dalam proses Penanamannya Saya tambahkan Sekam Seperti ini Jadi seperti ini Akhirnya Saya buat gundukan Ini dari atas tanah Malah agak naik lagi Sebenarnya gundukannya kurang lebar Tapi karena tanahnya kurang Jadi saya biarkan dulu Dan ini sebulan kemudian Bulan Maret Itu daunnya itu Rontok semua Setelah saya Bikin gundukan Tapi akhirnya Terubus lagi Jadi daun yang tua itu Habis Lalu tiba-tiba Sebulan kemurian Tumbuh Terubus semuanya Seperti ini Ini bulan Maret 2023 Terlihat Pohon pisangnya Masih banyak Ini juga Masih Maret Tapi Pohon pisangnya Sudah saya tebang Bisa dilihat ya Itu Pohon-pohon sudah Saya tebangi semua Sudah bulan Maret Dan ini Bulan Juni Lalu ini Bulan Oktober Enggak ada Perkembangan Enggak ada Terubus baru Jadi itu Masih daun yang Lama Ini gundukannya Sudah saya lebarkan Tapi belum ada Tanda-tanda Terubus baru Ini bulan Oktober Ini bulan November Akhirnya setelah Hampir setahun Muncul Terubus-terubus baru Kemudian bisa lihat Ini dari proses Pendongkelan Sampai Sekarang Ini baru Terubus Sekali ini Jadi sudah Sudah hampir Sembilan Atau Sepuluh Bulan itu Stagnan Enggak ada Perkembangan Padahal yang lain Sudah besar-besar Tapi karena ini Bermasalah Sejak awal Jadi Bulannya Itu Memakan Waktu Lama Jadi Teman-teman Hati-hati Ya Kalau Menanam durian Itu Penanaman Awal Itu Harus Benar-benar Dipikirkan Baik-baik Jangan Sampai Salah Harus Dilihat Harus Dilihat Kondisi Tanahnya Seperti Apa Ini Kondukannya Sudah Leber Ini Perawatannya Sama Saya Siram Dua Hari Sekali Seperti Yang Lain Memupukan Sebulan Sekali Penyemprotan Sebulan Dua Kali Ini Yang Penanam Nyebaran Itu Sudah Terbus Berkali-kali Sampai Daun Nyebaran Kemarin Saya Lakukan Pruning Pertama Kali Sampai Disini Dulu Ya Teman-teman Nanti Insyaallah Saya update Lagi Perkembangannya Apakah Ini Akan Puli Atau Enggak Sampai Jumpa Video Saya Selanjutnya Terima Kasih